Pemerintah karena alasannya pemutihan, sebelum itu terjadi. Kalau kalian menuntut, pemerintah menuntut untuk menimbulkan saksi, boleh. Orang-orang tua kita yang sudah jompo, yang sudah tua, siap untuk menimbulkan saksi itu. Saya mungkin masih muda di sini, sebagai RU yang masih muda. Kalau memang terjadi, diinginkan hal-hal seperti itu, saya siap mendatangkan orang-orang yang lebih tua, yang akhir-akhir tahun 40-an. Bohong kalau mereka tidak tahu. Yang pasti saya pun tidak bisa bicara seperti ini tanpa ada berita dari orang tua yang seperti itu. Bumi Raya, itu sudah berapa kali ganti nama di Barat Bunglon seperti Bunglon, Pak Bapak. Kalau ngerti tentang perusahaan, Pak? Perusahaan itu punya anak perusahaan, Pak. Nah, sekarang gini, Pak, mohon maaf. Dulu atas nama perusahaan, mereka beli. Yang katanya mereka beli. Ya kan? Sekarang, sertifikatnya... Ini melebar, Pak. Ini kalau kita mau ngomongin penutiban, kalau mereka merasa keberatan sama tanah kita, kan mereka ada jalurnya, Pak. Bukan ngomong-ngomong seperti ini akan selesai, Pak. Saya yakin, Pak. Pak Ben mengelak itu, karena Pak Ben sendiri sudah takut banget dipojokin. Kalau manusia menerima apa kesalahan dan kekurangan dia, dia pastinya akan menerima, mendengar, apa kira-kira yang bakal bisa, yang bakal memojokkan dia. Mungkin yang gitu. Dan satu lagi sih yang saya bikin harang, kemungkinan saya ngadain sidangnya Pak Edi, yang begitu menurutkan ada surat pernyataan tidak sengketa. Kalau Bapak-Bapak, pemerintahan yang tahu, saya pun ingin tahu, surat pernyataan tidak sengketa mereka siapa sih mengeluarkan. Karena lurah-lurah yang kemarin pun tidak ada yang berani mengeluarkan pernyataan tidak sengketa. Dan RT RW, pemerintahan yang terkecil pun, kita tahu kalau memang ada pengajuan atau pembuatan sertifikat atau pengajuan untuk pembuatan.